assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf kali ini kami akan berbagi tentang tanaman liar tanaman liar yang selama ini kami pakai untuk pakan alami untuk ikan nila kami tanaman liar itu biasanya tumbuh di sekitar rumah kita sekitar tempat-tempat yang biasanya basah jadi tanaman liar ini kami berikan sebagai pakan alternatif kepada ikan nila tanaman apa itu kami juga tidak tahu namanya sahabat TV jadi sahabat TV yang tahu nama tanaman liar itu silahkan dikomen kasih tahu kami komen komentar di kolom bawah ini ya kasih tahu namanya karena kami selama ini hanya mencoba-coba kasih makan ternyata ikan nila itu aku suka dengan pakan tersebut dan tanaman liar tersebut untuk lebih jelasnya Mari kita ikuti video kali ini Oke check it out sahabat TV yang berbahagia inilah yang kami maksud tanaman liar yang tumbuh di di dinding-dinding lantai dekat kolam kami sahabat TV dan ini biasa kami berikan sebagai pakan tambahan bahkan di setiap kolam kami memberikannya sahabat TV ini ada juga di dinding-dinding dan bahkan ini biasa kita dapatkan di pinggir-pinggir got sahabat TV yang seperti ini ini bisa kita jadikan pakan karena ikan nila itu kan termasuk omifora sahabat TV jadi eh biasanya kita berikan kita biasa dia sebagai makanan tambahan namun kuncinya jangan sekali-sekali memberikan makanan tambahan di saat ikan kenyang kalau dia sudah lapar terkasih kami juga tidak tahu ini tanaman apa sahabat TV kalau sahabat TV tahu namanya silahkan di kolom komentar bisa beritahu kami selama kami berbudidaya kami biasa memberikannya makanan seperti ini makanan tambahan dia makan jadi sahabat TV yang tahu nama tanaman liar ini bisa komen di kolom komentar ya ini ini sahabat TV kita kasih tapi syaratnya jangan dikasih setelah kita kasih pakan pelet ya itu dia makan sampai dia makanan tumbuhan biar yang ada yang tumbuh di dinding-dinding lantai kolam lihat sahabat TV ini semacam tanaman apa namanya tidak tahu tapi selama ini kami kasih dia makan sahabat TV dia makan cemilan begitu sahabat TV sini sudah habis oke sahabat oke sahabat TV ikuti terus video kami kami akan berikan pula baiknya di kolom indukan bagaimana apa dia merespon jadi sekali lagi sahabat TV kalau sahabat TV tahu apa namanya silahkan ini biasa juga tumbuh di dinding-dinding God ya kita tidak tahu apa namanya tapi pernah kami kasih di awalnya itu awal-awal kami kasih kami cuma coba-coba kasih di kolam indukan ikan God dia makan sahabat TV sampai saat ini pun kami masih memberikannya jadi oke seperti ini mari kita lihat di kolam indukan apakah di kolam pembesaran apakah ikan-ikan besar itu juga suka ayo kita ikuti jika tahu nah sahabat TV mari kita lihat apakah ikan di kolam pembesaran ini juga suka dengan tanaman liar tersebut nah lihat sahabat TV mereka coba-coba mengambil menarik-narik bahkan tanaman liar tersebut dan memang ini sudah cukup lama sahabat TV kami berikan tanaman seperti ini namun kami memang tidak tahu ya apakah nama dari tanaman tersebut sahabat TV mari kita lihat sahabat TV di kolam yang lain kolam kelas 2 kita sahabat TV yang berbahagia inilah kita kasih di kolam kelas 2 kita nah dia berebutan juga memakan tanaman liar besar tersebut sahabat TV ini berarti tanaman tersebut memiliki protein yang tinggi karena ikan nila itu mampu mencium aroma atau bau dari pakan yang kita kasih kalau aromanya terlalu menyingat itu artinya proteinnya sangat tinggi sahabat TV Oke sahabat TV sampai disini dulu perjumpaan kita dengan tanaman liar yang kami berikan sebagai pakan mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!